Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Sebuah mobil Daihatsu Espas dengan nomor polisi AG1613GU yang dikemudikan solikin warga desa Babatan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur terbakar di area SPBU Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk hingga mobil Ludes tak berbentuk. Kejadian kebakaran terjadi ketika mobil tersebut membeli BBM jenis Pertalite sebanyak Rp300.000 untuk dijual kembali di pompa bensin mini miliknya. Saat mobil di starter pemiliknya tanpa diketahui ternyata di bagian mesin terjadi percikan api hingga membakar bagian tengah mobil. Untuk menghindari terbakarnya SPBU, pemilik yang dibantu petugas SPBU mendorong mobil supaya menjauh dari pompa bensin. Tetapi karena api semakin membesar, akhirnya mobil terbakar di area SPBU. Beruntung petugas pemadam kebakaran cepat mendatangi lokasi dan memadamkan api sehingga api tidak menjalar. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkap Nganjuk yang diturunkan berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Solikin pemilik mobil mengatakan, ia mengaku panik saat mobil yang dikendarainya terbakar. Dibantu petugas SPBU, ia mendorong mobil supaya menjauh dari area pompa bensin. Dijelaskan penyebab kebakaran karena konsleting mesin. Mesin konslet, waktu itu sedang apa Pak? Mengisi, benar mengisi. Mengisi bensin ya? Surung Pak, dorong. Agak jauh, agak jauh dari situ, damkar atau kemana gitu. Oh yang melapor dari pihak SPBU sendiri Pak ya? Iya, iya. Panik Pak. Tadi berapa liter ini Pak? Hah? Berapa liter tuh? 300 Pak, 300 ribu. 300 ribu. Itu konsleting karena memang dari kemarin kuasa atau gimana Pak? Enggak, dari mesin. Kan dinyalakan, langsung konslet gitu. Jadi ada pesikan enggak Pak tadi Pak? Gimana? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu sudah besar gitu Pak ya? Enggak tahu langsung. Di mana? Awal munculnya di bagian depan, tengah. Tengah. Tengah langsung-tengah. Mesin Pak ya? Di bagian mesin ya? Yang tahu pertama kali Bapak atau SPBU Pak? Saya sendiri. Pak sendiri. Jadi seketika-ketika tahu, Bapak langsung keluar gitu Pak? Enggak, langsung keluar dulu. Karena kondisi mobil terbakar diberada di tengah area SPBU, akhirnya mobil Damkar mengevakuasi dengan menyeret mobil ke pinggir. Suko Wicaksono, petugas Damkar mengatakan tidak ada kesulitan dalam melakukan pemadaman. Tetapi karena dalam mobil yang terbakar ada jerigen yang berisi BBM, ia melakukan penyekatan api supaya tidak meluas. Lebih dahulu kita dapat laporan dari rekan-rekan Damkar yang lepas wiket. Terus kita langsung ke lokasi. Tidak ada waktu kurang dari 10 menit. Waktu dampar sampai api masih berkorbar cukup besar. Karena ada bahan bakar yang dibelakang, jerigen sudah leleh, jadi api sulit dipadangkan dengan air. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi. Saat ini kebakaran mobil di area SPBU ini ditangani saat tereskirim Polores Nganjuk. Dari Nganjuk, Haria di Suandito, Garda TV. Terima kasih telah menonton!